Harga minyak goreng curah di sejumlah plasar tradisional ibu kota masih cukup tinggi. Para pedagang dan konsumen pun menyambut baik rencana pemerintah yang akan menyeragamkan harga minyak curah sebesar 14.000 rupiah per liternya. Memasuki sepekan pertama di awal tahun 2022, harga bahan pokok belum juga stabil termasuk minyak goreng curah. Di pasar tradisional Karanganyar, Sawa Besar, Jakarta Pusat, minyak goreng curah dijual dengan harga cukup tinggi, yakni sebesar 20.000 rupiah per kilogram. Rencana pemerintah yang akan menyeragamkan harga minyak curah pun disambut baik para pedagang dan konsumen. Menurut saya sih bagus, kita pakai 4 tempat, bukan yang selama ini, kenaikan harga minyak goreng curah di pasaran sudah terjadi sejak jelang Natalur tahun lalu dan hingga kini belum juga normal. Mengantisipasi tingginya harga, pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak curah dengan harga 14.000 rupiah per liter. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.